Kapolda sampai heran, misteri plastik putih diikat batu milik Indra pembunuh gadis penjual gorengan kini diamankan jadi barang bukti. Polisi menemukan barang aneh milik Indra Septiarman, tersangka pembunuhan NKS, 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Barang aneh yang disebut adalah sebuah plastik warna putih. Ukuran plastiknya cukup besar, tapi yang menjadi aneh adalah ujung plastik itu diikatkan dengan batu-batu. Penemuan barang ini membuat Kapolda Sumatera Barat Irjenpol Soeharyono merasa heran. Dia pintar pelaku ini, ini plastik ujungnya dikasih batu-batu, kata Soeharyono. Berdasarkan keterangan Indra, plastik itu digunakan untuk membekap wajah gadis penjual gorengan. Setelah saya tanyakan untuk apa, mungkin untuk mengurung saat dia memakamkan, katanya. Saya juga melihat ini sesuatu yang aneh, tambah Irjenpol Soeharyono. Irjenpol Soeharyono bahkan sampai memerintahkan penyidik untuk mendalami fungsi dari plastik batu tersebut. Ini plastik tapi ujungnya kok lucu gitu ya, katanya. Adapun tindakan keji Indra ini berawal dari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Indra dan tiga rekannya yang duduk di sebuah warung melihat korban dari kejauhan. Mereka kemudian memutuskan membeli dagangan korban pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Saat itu hujan turun sangat lebat. Pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat, Indra melihat korban perjalanan pulang dari pasar gelombang. Indra pun memisahkan diri dari tiga rekannya dan mengikuti korban. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Indra mengadang korban di jarak 200 meter dari lokasi warung tempatnya Nongkrong. Lalu, Indra menyekapnya menggunakan tali rafia yang sudah disiapkan. Awalnya, IS tidak berniat membunuh korban, hanya ingin ruda paksa, ungkap Kapolda Sumatera Barat Irjen Soeharyono. Saat itu korban melakukan perlawanan dan dia dibekap oleh Indra hingga pingsan. Setelah itu, tubuh korban yang sudah tak berdaya diseret sejauh 2 km dari TKP pertama, lokasi ditemukannya bukti gorengan yang dijual korban. Setelah itu, korban diruda paksa oleh pelaku. Tubuh korban kemudian kembali diseret sejauh 300 meter ke lokasi tempat korban ditemukan terkubur tanpa busana. Akibat perbuatannya, Indra dijerat pasal berlapis. Indra dikenakan pasal pembunuhan dan ruda paksa dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pasal paling terberat, ruda paksa dan pembunuhan. Kalau memang dihukum mati, ya dihukum mati, kata Kapolda Sumbar Irjen Paul Soeharyono. Suharyono menyebutkan ada sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang menjerat is yaitu pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan. Lalu pasal 285 KUHP tentang ruda paksa. Kemudian pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Akan tetapi, pasti dalam perkembangan, kami tidak gegabuh dalam menerapkan pasal, kata Suharyono. Menurut Suharyono, kasus gadis penjual gorengan tersebut telah menjadi atensi publik sehingga polisi juga akan memperhatikan dalam penerapan pasal. Sementara, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, NKS, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bisa jadi berkembang lagi tersangka lain. Prematur, bisa jadi ada tersangka lain. Ujar Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono. Suharyono menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 22 orang saksi terkait kasus NKS. Para saksi adalah mereka yang melihat dan mendengar kejadian tersebut. Keterangan para saksi digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan IS-31 sebagai tersangka sebelum akhirnya ditangkap. Terima kasih. Terima kasih.